Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Kali ini kita akan membuat Bakteri pemacu pertumbuhan tanaman Dan juga sekaligus sebagai agen hayati Atau lebih dikenal dengan sebutan PGPR Yaitu Plant Growth Promoting Rizobacteria Ada pun biang mikroba yang akan kita isolasi Dari Rizospir pisang ini teman-teman Rizospir pisang yang kita ambil Harus dari pohon yang benar-benar sehat Tidak sedang terserang penyakit Tanah di pangkal batang pisang Kita gali Tidak sedang penyakit Kita ambil akar Beserta tanah yang menempel Di kedalaman Sekitar 20 cm Tidak sedang terserang penyakit Segini cukup teman-teman Kira-kira segenggam tangan Selain bakteri Ada 4 spesies jamur Pada Rizospir pisang ini Yaitu Aspergillus Panisilium Tricoderma Dan Biauperia basiana Keempat spesies jamur tersebutlah Sebagai agen hayati teman-teman Lalu agar kita pecah Lalu agar kita pecah Dan kita masukkan Akar yang pecah Beserta tanah yang menempel Kedalam 1 liter Air mineral Atau air yang telah direbus Selanjutnya Kita diamkan selama 3 sampai 5 hari Inilah hasil rendaman Akar pisangnya teman-teman Setelah 4 hari Dan ini Media biaknya Yang telah kita siapkan Yaitu Bahan-bahannya 500 gram Dedak 100 gram Terasi 200 gram Gula merah 1 sendok makan Kapur sirih Dan air bersih 5 liter Lalu semua bahan Kita rebus Sampai mendidih Ini sudah direbus Teman-teman Dan sudah Didinginkan Selanjutnya Kita tuang Biang bakterinya Kita aduk Ini proses Tes fermentasinya Kita air atur dulu Selama 3 hari Teman-teman Biasanya Hanya Langsung Ditutup Teman-teman Permentasi Anaerob Ini kita Permentasi Aerobe Untuk Mempercepat Pengembang biakan Bakteri Dan jamurnya Seperti inilah Hasilnya Teman-teman Di Air atur 3 hari Lalu Ditutup rapat Selama 7 hari Ada pun Dosis aplikasi 1 liter PGPR ini Kita Larutkan Dengan 20 liter Air Kita Semprotkan Ke lahan Yang akan Kita tanami Dan Sekitar Perakaran Tanaman Atau Bisa Langsung Kita Semprotkan Ke Daun Tanaman Ulangi Penyemprotan 3 sampai 4 Minggu Sekali Ada pun Fungsi PGPR ini Bagi tanah Dan tanaman Ialah Merangsang Pembentukan Hormon JPT Seperti Auxin Sitokinin Gibralin Dan lain-lain Meningkatkan Daya Tahan Stres Tanaman Terhadap Kekeringan Meningkatkan Ketersediaan Nutrisi Lain Seperti Pospat Belerang Besi Sulpur Mangan Dan Tembaga Meningkatkan Penyerapan Unsur Nitrogen Menghambat Proses Penuaan Dini Tanaman Dengan Cara Menghambat Produksi Etilen Ada pun Fungsi Sebagai Agen Hayati Bagi Tanah Dan Tanaman Yaitu Menaikan Pertumbuhan Patogen Di Dalam Tanah Sebagai Penghasil Hidrogen Sianida Dan Antibiotik Meningkatkan Populasi Bakteri Dan Jamur Yang Menguntungkan Di Perakaran Menghindarkan Tanaman Dari Penyakit Layu Bakteri Dan Jamur Patogen Tular Tanah Dan Banyak Lagi Keuntungan Keuntungan Yang Dihasilkan Dari Bakteri PGPR PGPR Ini Ada pun Biang PGPR Bisa Dihasilkan Dari Akar Bambu Akar Putri Malu Akar Tanaman Kacang Kacangan Akar Kersen Akar Akar Pohon Semak Dan Rumput Yang Pertumbuhannya Sangat Subur Demikianlah Teman-teman Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertumbuh 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 Pertumbuh